Pendekar Lembah Naga, Jilid 19 Pada saat itu pula tujuh di antara sembilan orang pengawal pribadi kaisar telah bergerak, tombak mereka berkelebatan dan mereka mulai menyerang ke arah pangeran mahkota dan kaisar yang masih berpelukan di atas pembah ringan Akan tetapi Han Hou sudah menerjang dan menyambut mereka dengan pedangnya dan pemuda cilik ini mengamuk dengan hebatnya, sedangkan di pihak lain Kim Hang Li Unyeo sudah mendesak seng panglima pemberontak dengan sabuk merahnya Barulah para panglima beserta pembesar yang berada di sana menjadi geger dan sadar bahwa telah terjadi pemberontakan Ternyata pemberontakan yang didesas-desuskan itu, yang kemudian hendak dicegah dengan penjagaan ketat, tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, bahkan komplotan pemberontak itu telah berkumpul di dalam kamar kaisar Panglima licin dan lis yang cepat bergerak pula membantu Han Hou menghadapi tujuh orang pengawal pemberontak Dengan adanya Kim Hang Li Unyeo di situ, bersama juga Han Hou yang biarpun lengan kirinya sudah terluka namun masih mengamuk dan sebentar saja dia sudah merobohkan dua orang pengawal pemberontak Maka akhirnya pemberontak itu dapat dihancurkan sebelum menjalar keluar Dengan sabuk seteranya, Kim Hang Li Unyeo berhasil menotok leher dan sepasang lengan panglima pemberontak sehingga panglima itu roboh pingsan sedangkan Han Hou yang dibantu oleh dua orang penglima li telah dapat menewaskan tujuh orang pengawal itu Jangan bunuh panglima hyanat itu kata panglima li siang kepada Kim Hang Li Unyeo maka wanita ini pun tidak bergerak untuk membunuhnya Dia tahu bahwa tentu panglima pemberontak ini akan dipaksa mengaku siapa penggerak pemberontakan Akan tetapi, mendadak terdengar jerit mengerikan dan orang muda yang sejak tadi sudah berada di situ, yaitu pangeran Cheng Sukiyat, sudah roboh dengan dada tertusuk pedang pendek yang dipegang oleh tangan kanannya Kiranya pangeran ini telah membunuh diri di situ setelah melihat betapa usaha pemberontakan itu gagal Semua mayat dan panglima yang tertawan itu sudah dibawa keluar dengan cepat, lantas tempat itu dibersihkan Akan tetapi Sri Baginda Kaisar minta dipindahkan ke kamar lain, mengajak pangeran mahkota yang sudah diobati pundaknya Han Hou yang juga telah dibalut lengannya, dan ditemani pula oleh Kim Hang Li Unyeo, panglima li siang beserta para panglima lain Di dalam kamar ini Sri Baginda Kaisar dan pangeran mahkota menyatakan kekaguman dan terima kasih mereka kepada Cheng Hon Hou dan Kim Hang Li Unyeo Karena harus diakui bahwa kalau tadi tidak ada mereka, keadaan pangeran dan kaisar sungguh bisa terancam bahaya maut Apalagi pangeran Cheng Hwa, dia tahu betul bahwa serangan tiba-tiba dari panglima tadi tentu akan menewaskannya Kalau di sana tidak ada Han Hou yang cepat menangkis dengan mengorbankan lengannya sendiri sehingga terluka itu Panglima pemberontak yang tentu saja dijatuhi hukuman mati itu, sebelum tewas sudah mengakui bahwa pemberontakan itu diatur oleh pangeran Cheng Suliat Sesungguhnya bukan merupakan pemberontakan umum yang besar-besaran, namun hanya merupakan niat untuk membunuh pangeran mahkota Supaya pangeran Cheng Suliat memperoleh kesempatan untuk menggantikan pangeran mahkota kalau pangeran ini tewas Maka tadi ketika melihat Seri Baginda Kaisar terguling karena serangan jantung, panglima pengkhianat itu menyangka bahwa Seri Baginda telah meninggal dunia Maka dia melihat kesempatan bagus sekali untuk turun tangan, sesuai dengan perintah pangeran Cheng Suliat yang menjanjikan pengampunan bahkan kedudukan tinggi apabila usaha itu berhasil Tentu saja Cheng Hon Hou serta Kim Hong Li Unyeo menjadi orang-orang yang berjasa besar di dalam Istana Kaisar Mereka menjadi orang-orang terhormat yang dikagumi, dan karena Cheng Hon Hou sudah diumumkan oleh Kaisar sendiri sebagai pangeran, maka tentu saja di mana-mana dia diterima dengan terhormat Adapun Kim Hong Li Unyeo yang dikenal sebagai pengasuh sekaligus pengawalnya, juga dikagumi orang karena disamping cantik jelita dan bersikap agung pendiam Juga semua orang kagum bahwa wanita cantik ini mampu menundukan seorang yang telah demikian terkenal sebagai seorang panglima yang pandai ilmu silat Seperti panglima boan yang membantu pemberontakan atau pengkhianatan pangeran Cheng Suliat itu Akan tetapi, peristiwa di dalam kamar Kaisar itu membuat penyakit yang diderita Kaisar menjadi makin berat Perbuatan puterannya sendiri yang hampir saja membunuh pangeran mahkota dan dia sendiri mendatangkan kedukaan yang sangat hebat Sehingga sesudah menderita serangan jantung berkali-kali, akhirnya sebulan kemudian Kaisar Cheng Tung meninggal dunia Seluruh istana berkabung, bahkan seluruh rakyat diharuskan untuk berkabung Sesudah ikut hadir dalam pemakaman Kaisar dan turut pula berkabung Han Hou yang merasa kehilangan ayah kandungnya kemudian merasa bahwa tidak ada perlunya lagi baginya untuk lebih lama tinggal di istana kerajaan Beng Juga sucinya memujuk kepadanya untuk segera berpamit dan kembali ke utara Karena sucinya selalu merasa tidak enak hati bila teringat akan ancaman orang-orang Kang Ong kepadanya Seperti yang telah terjadi sebelum mereka memasuki istana Yaitu pada saat mereka bertemu dengan tokoh-tokoh HWAI Kaipang Han Hou lalu menghadap pangeran Cheng HWA untuk mohon diri pulang ke utara akan Tetapi pangeran Cheng HWA menahannya Pangeran ini merasa suka sekali kepada Han Hou Yang biarpun hanya seorang pangeran kelahiran utara di daerah setengah liar itu Tapi ternyata tak mengecewakan menjadi seorang pangeran Beng Karena selain pandai ilmu silat Juga pangeran muda ini cukup luas pengetahuannya yang didapatkannya dari kitab-kitab yang dia pelajari di utara Pangeran Cheng HWA menahan Han Hou agar suka tinggal di kota raja hingga hari penobatannya Sebagai kaisar pengganti ayah mereka yang telah meninggal dunia Sebaiknya biar Kim Hong Li Unyo kembali lebih dulu ke utara untuk memberi laporan Dan menyampaikan undangan kami kepada Raja Sabutal untuk menghadiri hari penobatan kami sebagai kaisar Demikian pangeran Cheng HWA berkata Akhirnya diputuskan bahwa Kim Hong Li Unyo akan kembali dulu ke utara dan Cheng Hong Hou untuk sementara tinggal di istana Kim Hong Li Unyo tidak merasa keberatan karena keamanan sutenya itu tentu saja akan terjamin selama berada di dalam istana kerajaan Beng Maka berpamitlah dia dan berangkatlah wanita perkasa yang cantik jelita itu keluar dari istana Di mana dia telah hidup terhormat sampai lebih dari satu bulan lamanya Kita tinggalkan dulu keadaan Cheng Hong Hou yang masih tinggal di istana Dan Kim Hong Li Unyo yang melakukan perjalanan kembali ke utara Dan mari kita menengok keadaan Xin Leong untuk memperlancar jalannya cerita Seperti kita ketahui, Xin Leong kini tinggal di rumah Na Piao Su Yaitu Na Cheng Hong yang gagah perkasa dan ramah sekali itu Pada waktu itu, tanpa terasa lagi, Xin Leong sudah hampir satu tahun tinggal di dalam rumah keluarga Na Setiap hari dia berlatih ilmu silat dari Na Cheng Hong Bersama-sama dengan Na Tiong Pek dan B.H.E.B. Chu Dia bersahabat akrab sekali dengan dua orang yang disebut Sumoy dan Su Heng itu Usia Xin Leong kini sudah 14 tahun, sebaya dengan Tiong Pek Sedangkan B.H.E.B. Chu telah berusia 12 tahun B.H.E.B. Chu memang manis sekali Biarpun usianya baru 12 tahun, namun jelas nampak sudah bahwa dia merupakan seorang darah yang sangat manis Dan Xin Leong juga dapat melihat betapa Tiong Pek selalu bersikap manis kepada B.H.E.B. Chu Agak berlebihan malah, membuktikan bahwa pemuda tanggung itu agaknya amat menyukai dan mencinta Sumoy mereka Bahkan kadang-kadang nampak Tiong Pek bermanis-manis muka, memujuk rayu Sehingga kalau melihat hal ini, Xin Leong cepat menjauhkan diri karena dia merasa malu sendiri Diakuinya bahwa Tiong Pek amat ramah dan baik, akan tetapi dia melihat bahwa sikap Tiong Pek kepada B.H.E.B. Chu Agaknya terlalu mendesak dan selalu mencoba untuk mengambil hati anak perempuan itu Dan dia melihat betapa B.H.E.B. Chu selalu bersikap hormat dan manis kepada Tiong Pek Bahkan demikianlah sikap B.H.E.B. Chu kepada seisi rumah keluargana Hal ini dapat dimengerti oleh Xin Leong karena tentu darah kecil itu merasa betapa dia adalah seorang yang menumpang hidup di dalam rumah keluargana Diam-diam Xin Leong merasa kasihan kepada anak perempuan ini karena merasa betapa mereka berdua mempunyai nasib yang hampir mirip Memang benar bahwa dia tidak seperti B.H.E.B. Chu, hanya ditinggal mati ibu dan masih mempunyai seorang ayah Akan tetapi dia tidak tahu di mana ayahnya berada dan selamanya belum pernah bertemu dengan ayahnya Sehingga dibandingkan dengan B.H.E.B. Chu yang kematian ayahnya, agaknya tidaklah begitu banyak bedanya Pada suatu hari, Xin Leong yang sudah selesai melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah itu Ingin sekali berlatih silat dan dia lalu mencari-cari dua orang suheng dan semuanya itu Rumah itu nampak kosong karena keluarga wanita sibuk di belakang, di dapur Ada punah Piaw Su sedang pergi keluar kota untuk mengawal sendiri barang kiriman yang penting Maka rumah itu kelihatan sunyi Xin Leong merasa heran kenapa suheng dan semuanya itu tidak nampak Padahal, tadi mereka masih kelihatan di ruangan depan Dia tidak berani memanggil-manggil karena takut menimbulkan bising dan mengganggu seorang bibi keluarga yang tidur di kamarnya Karena bibi tua ini sedang tidak enak badan Maka dia terus mencari dan akhirnya dia pergi mencari ke kamar bicu Ketika dia tiba di luar kamar itu, dia mendengar sesuatu di dalam kamar Dia mendekati pintu kamar dan mendengarkan Jangan, suheng, terdengar bicu berkata lirih sambil menahan tangis Sumoy, mengapa engkau tidak mau bersikap manis kepadaku? Kurang baik apakah aku kepadamu? Kurang banyakkah budi yang dilimpahkan oleh kami sekeluarga kepadamu? Terdengar bicu terisak Aku berterima kasih, uhuh, aku berterima kasih kepada kalian Tapi, tapi, aku tak akan mengganggu mu Aku tak ingin menyakitimu Aku hanya ingin engkau tahu bahwa aku suka sekali kepadamu Sumoy Sin Leong tidak dapat menahan lagi ketegangan hatinya dan dia mendorong pintu kamar itu dengan keras Dia melihat Tiong Pek sedang memegangi kedua tangan bicu dan hendak memaksa untuk merangkul darah cilik itu Sedangkan bicu terlihat menolak halus Mereka bersih tegang sampai bicu jatuh berlutut di atas lantai dan Tiong Pek berusaha untuk mendekatkan mukanya Untuk mencium wajah yang manis akan tetapi agak pucat ketakutan itu Tiong Pek Sin Leong membentak dan mencengkeram baju pundak Tiong Pek sambil menariknya ke belakang Memang Sin Leong tidak pernah menyebut Su Heng dan Sumoy kepada Tiong Pek dan bicu Karena memang dia tidak dianggap sebagai murid oleh Na Cheng Han Sungguh pun dia dilatih ilmu silat dan dia selalu berlatih bersama dengan dua orang anak itu Mereka bertiga itu seperti teman-teman baik, bukan seperti kakak beradik seperguruan Tiong Pek terkejut sekali dan segera menengok dengan alis berkerut Dia melepaskan kedua lengan tangan bicu yang tadi dipegangnya Kemudian dia menggerakkan tangan kanannya menangkis ke belakang Duh! Tangan itu menyampok tangan Sin Leong yang mencengkeram baju pundaknya sehingga terlepas dan bajunya robek Tiong Pek meloncat bangun dan berdiri dengan muka merah menandakan bahwa dia marah bukan main Akan tetapi Sin Leong juga sudah menentang pandang matanya dengan bengis Sin Leong Tiong Pek berseru marah sekali Engkau berani lancang mencampuri urusan orang lain? Sungguh tidak tahu malu engkau hendak menghalangi cinta orang? Apakah engkau merasa iri hati? Diserang dengan kata-kata seperti itu, tiba-tiba saja muka Sin Leong menjadi merah dan dia menjadi bingung Akan tetapi kau, kau, sukar baginya untuk melanjutkan karena hatinya masih menilai nilai apakah artinya perbuatan yang dilakukan Tiong Pek terhadap bicu tadi Aku cinta kepada bicu sumoy, kau mau apa? Aku siap untuk bertanding melawan siapapun juga untuk memperebutkan sumoy Hayo, apakah kau hendak memperebutkan sumoy dengan aku? Pemuda tanggung itu mengepal tinju dan siap untuk berkelahi Sin Leong menjadi semakin bingung Kalau tadi dia bersikap kasar terhadap Tiong Pek adalah akibat dia melihat seolah-olah Tiong Pek hendak melakukan pemaksaan terhadap bicu Akan tetapi sekarang dia menjadi bingung ketika ditantang dan ditanya apakah dia hendak memperebutkan bicu dengan pemuda itu Ahaha, siapa yang akan memperebutkan siapa katanya masih bingung Akan tetapi dia dapat menekan dan menenangkan perasaannya Lalu memandang kepada Tiong Pek dengan sikap lebih tenang Sungguh pun kemarahannya belum meredah karena dia melihat bicu sekarang berdiri dengan kepala menunduk dan masih kadang-kadang menahan isap Tiong Pek, bicu bukanlah sebuah benda yang boleh diperebutkan oleh siapapun juga Dalam hal rasa suka, hal itu bicu berhak menentukan sendiri, jangan kau memaksa-maksanya seperti itu Bicu juga cinta kepadaku Kau mau apa Tiong Pek yang masih marah itu menyerang lagi dengan kata-katanya yang penuh tantangan Dia memang marah bukan main karena merasa terganggu Kalau Sin Leong tidak datang mengganggu, tentu dia sudah berhasil mencium bicu Suatu hal yang sudah seringkali direnungkan dan diimpikan itu Mendengar ucapan ini, Sin Leong memandang kepada bicu penuh keraguan Benarkah itu? Kalau bicu benar mencinta Tiong Pek, mengapa tadi bersikap seperti menentang? Dan apa gerangan yang hendak dilakukah oleh Tiong Pek terhadap bicu tadi? Sin Leong sudah berusia 14 tahun, atau hampir, akan tetapi dia belum tahu benar tentang cinta kasih antara pria dengan wanita Melihat bicu menunduk dan kini mukanya tidak sepucat tadi, bahkan menjadi agak kemerahan Dia lalu melangkah menghampiri Bicu, apakah Tiong Pek, eh haha, hendak berlaku jahat kepadamu Dia tidak tahu bagaimana harus menanyakan urusan tadi Bicu mengangkat muka dan ketika dia bertemu pandang dengan Sin Leong Dia cepat menunduk kembali, jari jemari tangannya bermain dengan ujung rambutnya yang panjang terurai Lalu kepalanya digelengkannya sebagai jawaban pertanyaan Sin Leong tadi Dan kau, kau, cinta kepada Tiong Pek Muka bicu menjadi merah sekali dan kepalanya makin menunduk Sekali ini dia sama sekali tidak mau menjawab Bagaimana, Bicu? Jawablah, apakah benar kau cinta kepada Tiong Pek? Sin Leong mendesak Darah cilik itu mengangkat muka dengan gugup Memandang kepada Sin Leong sebentar Lalu memandang kepada Tiong Pek Dan menunduk kembali tanpa menjawab Hanya ada dua titik air matanya yang turun mengalir di sepanjang kedua pipinya yang merah Melihat ini, kembali timbul rasa kasihan di dalam hati Sin Leong dan teringatlah dia akan percakapan yang didengarnya tadi Dia kembali menghadapi Tiong Pek, kemudian berkata dengan alis berkerut Tiong Pek, sungguh tidak patut sekali kalau engkau hendak mempergunakan kekerasan Apakah engkau ingin menjadi penjahat hina? Aku tadi mendengar engkau membujuk dan juga melihat engkau menggunakan kekerasan Engkau menonjolkan jasa-jasa serta budi keluargamu yang kau limpahkan kepada Bicu Apakah itu kebaikan namanya kalau kau tonjolkan dan kalau engkau minta imbalan dari pertolongan yang kalian berikan kepada Bicu? Sin Leong, kau ini siapa berani bermulut selancang ini? Tiong Pek marah sekali dan dia segera menerjang dengan pukulan ke arah mulut Sin Leong Akan tetapi Sin Leong cepat mengelap dan ketika Tiong Pek menerjang lagi, dia menangkis kemudian bersiap untuk melawan Akan tetapi, sambil menangis Bicu cepat melerai dengan melompat ke tengah-tengah antara mereka Jangan berkelahi, ahaha, harap jangan berkelahi Tentu saja Sin Leong cepat meloncat mundur, dan Tiong Pek juga tidak mendesak setelah melihat Bicu menangis sambil melerai itu Kedua orang pemuda tanggung itu sekarang memandang kepada Bicu yang menangis sesengguhkan di tengah-tengah antara mereka, menutupi muka dengan kedua tangannya Mereka berdua menjadi bingung Sumoy, jangan menangis, Sumoy Maafkanlah kalau aku bersalah Akhirnya terdengar Tiong Pek berkata halus Aku tadi hanya ingin menciummu, jahatkah perbuatan itu, padahal aku hanya ingin membuktikan cintaku? Mendengar kata-kata itu, diam-diam Sin Leong menjadi jengah sekaligus terheran-heran bagaimana Tiong Pek berani bicara terang-terangan seperti itu Bicu menahan isaknya dan tangisnya agar meredah Kemudian terdengarlah kata-katanya lirih di antara isaknya Aku tidak tahu, aku tidak tahu apa itu cinta Aku, aku suka kepada Su Heng karena Su Heng baik sekali Dan seluruh keluarga Su Heng baik kepadaku, menganggap aku seperti keluarga sendiri Aku telah berhutang budi besar sekali kepada Su Heng sekeluarga Akan tetapi, aku tidak tahu tentang cinta Dan aku tidak tahu, jahat atau tidak di, dicium Akan tetapi aku takut sekali Diam-diam Sin Leong tersenyum Biarpun usia mereka berdua ini sebaya dengan dia Bicu berusia 12 tahun dan Tiong Pek 14 tahun Namun mereka berdua ini seperti anak-anak yang masih kecil saja Anak-anak kecil yang ingin masuk ke permainan orang-orang dewasa Tiong Pek, apabila engkau tahu bahwa Bicu takut, kenapa kau hendak memaksanya? Kalau engkau memang kasihan dan suka kepadanya Tidak mungkin engkau menpaksa membuat dia takut dan menangis Tiong Pek, menarik napas panjang Kini dah melihat bahwa dia telah benar-benar membuat Bicu berduka, takut dan malu Seakan-akan baru sekarang dia merasa sadar Sesudah gairah aneh yang membuat seluruh tubuhnya panas Membuat dia ingin sekali mencium Bicu itu kini mendingin dan lenyap Baru dia tahu bahwa dia memang bersalah Maafkan aku, Bicu Kau benar, Sin Leong Aku memang layak dipukul karena aku telah membuat Sumoy ketakutan dan menangis Sumoy, sekali lagi, kau maafkanlah aku Bicu menghapus air matanya Kini barulah dia dapat memandang Suhengnya itu dengan senyum yang tampak mulai berkembang mengusir kedukaannya Tidak kenapa, Suheng, kita lupakan saja hal tadi Seorang yang dapat menyadari kesalahannya sendiri barulah patut disebut orang gagah Tiong Pek, kata Sin Leong Ahaha, benarkah itu Tiong Pek, berkata Girang Sekarang wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar penuh kenakalan Akan tetapi jangan hal itu membuat engkau keengakan dan setiap kali ingin menjadi orang gagah Lalu melakukan kesalahan lebih dulu untuk kemudian disadari Sambung Sin Leong Tiong Pek tertawa, Bicu juga tertawa dan mereka berdamai kembali Lengyaplah semua dendam dan kemarahan Eh, kalau kalian berdua benar-benar sudah memaafkan aku, harus kalian buktikan dulu Tiba-tiba Tiong Pek, berkata Buktikan bagaimana Sin Leong menuntut dan memandang tajam Jangan-jangan bocah nakal ini minta bukti aneh-aneh, seperti cium dari Bicu misalnya Kalau begitu dia tentu tidak akan ragu-ragu untuk menjotosnya Buktinya adalah bahwa kalian tak akan mengatakan sesuatu tentang urusan tadi kepada ayah Kau tahu bahwa aku tidak akan berkata apa-apa kepada Paman, Su Heng, kata Bicu cepat Akan tetapi aku hanya mau berjanji tidak akan menyampaikan kepada Paman Asal engkau pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesat tadi kata Sin Leong Sesat? Ah, memang salah akan tetapi jangan namakan itu sesat Sin Leong Baiklah, dengarkan kalian Aku berjanji tidak akan mencoba untuk mencium Bicu kecuali kalau memang sumboi Bicu mau ku cium Tentu saja mendengar janji yang seperti itu, seketika wajah Bicu kembali menjadi merah sekali Dasar engkau setan Sin Leong menegur sambil tertawa dan Tiong Pek juga tertawa Bicu terpaksa ikut pula tertawa dan ketiga orang anak itu kemudian memasuki lian butia, ruangan berlatih seliat, di mana mereka berlatih silat dengan tekunnya Wanita cantik itu melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa menuju ke pintu gerbang kota Raja sebelah utara Para penjaga di pintu gerbang itu segera berdiri dengan sikap menghormat ketika wanita itu berjalan keluar dari pintu gerbang Bahkan komandan jaga yang bertubuh tinggi besar itu memberi hormat dan berkata Selamat jalan, nih hiap Wanita itu bukan lain adalah Kim Hang Li Unio Semenjak terjadi peristiwa pemberontakan di dalam istana yang bermaksud membunuh pangeran mahkota dan kaisar Dan usaha jahat itu digagalkan oleh Kim Hang Li Unio dan Cheng Hon Hou Maka wanita ini menjadi seorang tokoh yang terkenal di kota Raja Terutama di lingkungan istana dan di antara para pengawal Oleh karena itu, ketika dia keluar dari pintu gerbang Semua penjaga memberi hormat, bahkan komandan jaga mengaturkan selamat jalan Seperti kita ketahui, Kim Hang Li Unio terpaksa berangkat pulang ke utara seorang diri saja Meninggalkan sutenya di istana karena pangeran mahkota Cheng Hwa Calon kaisar, atau juga saudara tiri dari Hon Hou Menahan pemuda tanggung itu untuk tidak lebih dahulu meninggalkan istana sampai hari penobatannya sebagai kaisar Maka Kim Hang Li Unio pulang seorang diri untuk melaporkan semua peristiwa yang dialami oleh sutenya itu kepada Raja Sabutai dan Permaisuri Kamila Dan di samping itu juga menyampaikan undangan pangeran mahkota kepada Raja Sabutai untuk menghadiri hari penobatannya sebagai kaisar pengganti ayahnya Hati Kim Hang Li Unio lega karena sutenya itu berada dalam keadaan aman Maka dia melakukan perjalanan cepat sekali, tak mempedulikan orang-orang yang memandannya dengan heran Siapa orangnya tidak akan terheran-heran melihat seorang wanita cantik berjalan sedemikian cepatnya seperti terbang saja Sebentar saja dia sudah keluar dari pintu gerbang itu diikuti oleh pandang mati semua penjaga sampai bayangannya lenyap Akan tetapi ketika dia tiba di padang rumput di sebelah utara pintu gerbang utara kota Raja itu Tiba-tiba saja dia memandang ke depan dengan alis berkerut karena jauh di depannya Dia melihat banyak orang sedang berdiri menghadannya dan dari jauh saja dapat dilihat pakaian mereka yang berkembang-kembang Dan tangan mereka yang memegang tongkat dengan punggung memanggul buntalan-buntalan kuning Orang-orang HWAI Kaipang Setelah agak dekat Kim Hang Li Unio melihat bahwa di antara mereka terdapat beberapa orang yang memanggul buntalan sedikit saja Ada dua orang yang memanggul tiga buah buntalan kuning Bahkan ada seorang yang memanggul dua buntalan saja Berarti bahwa di antara mereka itu ada dua orang tokoh HWAI Kaipang tingkat tiga dan bahkan ada seorang tokoh tingkat dua Jantung Kim Hang Li Unio berdebar tegang Dia maklum bahwa yang menghadangnya adalah tokoh-tokoh HWAI Kaipang tingkat tinggi Dan selain tiga orang tokoh yang tinggi tingkatnya itu Dia melihat tokoh-tokoh tingkat empat dan lima yang jumlahnya ada tujuh belas orang Akan tetapi, Kim Hang Li Unio adalah murid terkasih dari Hek Hiat Mo Li Dan dia sama sekali tidak pernah mengenal arti takut Dengan sikap tenang penuh kewaspadaan dia berjalan terus dengan cepat tanpa mengurangi pengerahan ginkangnya Maka sebentar saja dia sudah berhadapan dengan belasan orang yang sengaja menghadang memenuhi jalan itu Terpaksa Kim Hang Li Unio berhenti dan memandang mereka dengan sinar mata mengejek Tak mempedulikan pandang mata belasan orang itu yang ditujukan kepadanya dengan penuh kemarahan Yang menjadi perhatian Kim Hang Li Unio adalah tiga orang kakek di depan itu Yaitu dua orang tokoh tingkat tiga dan seorang yang bertingkat dua Karena dia tidak memandang sebelah matuk kepada mereka yang bertingkat empat dan lima Perlahan dulu, nona kata pengemis baju kembang yang memanggul dua buah buntalan kuning di punggungnya Pengemis ini usianya tentu mendekati 60 tahun, tubuhnya kurus kering seperti cecak mati Saking kurusnya sehingga tubuh yang tingginya biasa saja itu kelihatan lebih jangkung Pakainya sederhana akan tetapi bersih dan berpakaian tambal-tambalan dari kain-kain berkembang dan berwarna itu nampak lucu Karena banyak merahnya, mungkin menjadi tanda bahwa pemakaiannya memang mempunyai kesukaan akan warna merah Hem, kulihat kalian ini tentulah tokoh-tokoh HWAI Kaepang Jawab Kim Hang Lee Unyo sambil mengerling ke arah tiga orang kakek pengemis yang pernah dikalahkannya tempoh hari Yaitu mereka yang bertingkat lima Apakah orang-orang HWAI Kaepang yang sangat tersohor itu kini sudah berubah menjadi segerombolan perampok yang suka menghadang orang lewat di jalan raya? Kakek kurus kering itu tersenyum lebar Biarpun dia marah sekali, akan tetapi kakek ini dapat menguasai kemarahannya dan menghadapi wanita yang dia dengar sangat lihai itu dengan tenang Andai kata kami menjadi perampok sekalipun, kami tak akan merampok nyawa orang yang tidak berdosa Seperti yang telah kau lakukan pada seorang pengemis si Tio di kota HWAI Lai Kim Hang Lee Unyo sudah tahu mengapa para pengemis itu menghadangnya, maka dengan jujur dan penuh keberanian dia ya berkata, memang aku telah membunuh pengemis si Tio itu Mendengar jawaban yang berani itu, para pengemis kelihatan makin marah dan terdengar mereka ramai-ramai mengeluarkan suara sehingga keadaan menjadi bising Akan tetapi Kim Hang Lee Unyo sama sekali tidak mempedulikan mereka Kenapa bentak tokoh kedua HWAI Kaipang? Kakek ini memiliki julukan Lotian Sien Kai, pengemis sakti pengacau langit Setiap orang akan merasa kasihan kepada seorang pengemis yang hidup serba kekurangan Akan tetapi mengapa engkau malah membunuh pengemis tidak berdosa itu? Karena dia si Tio, baik dia pengemis maupun seorang raja, karena dia si Tio, maka berjumpa dengan aku dia harus mati Dia yang si Tio atau yang si Tia dan yang siap kata Kim Hang Lee Unyo dan tahu-tahu dia telah mengeluarkan papan kayu salp yang bertuliskan nama keluarga Tio, Yap, dan Tia itu Apalotian Sien Kai terbelalak? Kau hendak membunuh semua orang yang memiliki tiga macam si Tio Jadi engkau membunuh pengemis si Tio itu tanpa ada permusuhan pribadi sama sekali? Kenapun tidak aku kepadanya, hanya aku mendengar dia si Tio maka dia harus mati Iblis bertina keji terdengar bentakan marah Dua orang tokoh HWAI, Kai Pang, tingkat tiga yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, agaknya sudah tidak mampu menahan kemarahan mereka Dan kini mereka berdua sudah menerjang maju, menggerakkan tongkat mereka dari kanan dan kiri menyerang Kim Hang Lee Unyo Yang memaki itu adalah kakek pengemis yang punggungnya agak bongkok Hutang nyawa bayar nyawa bentak kakek pengemis kedua yang mukanya hitam sekali Agaknya hitam karena bekas penyakit karena melihat leher serta tangannya, sebetulnya dia berkulit putih Kakek bongkok dan kakek muka hitam ini berusia kurang lebih lima puluhan tahun dan mereka merupakan tokoh-tokoh tingkat tiga dari HWAI, Kai Pang Maka tentu saja mereka mempunyai kepandaian silat yang tinggi Yang punggungnya bongkok itu terkenal dengan julukan Tia Chiang Sinkai, pengemis sakti tangan besi Sedangkan yang bermuka hitam berjuluk Hek Bin Mokai, pengemis iblis muka hitam Mereka berdua pun maklum betapa lihainya wanita itu karena sudah mendengar dari tiga orang pengemis tingkat lima Maka mereka maju berbareng dan serentak telah menyerang dengan senjata tongkat mereka Melihat Kakek menyambarnya tongkat-tongkat itu, maklumlah Kim Hang Li Unyeo bahwa dia menghadapi lawan yang cukup tangguh dan cepat dia menggerakkan tubuhnya mengelah ke belakang Dua sinar hitam dari tongkat itu menyambar dasyat di dekat tubuhnya Wut, wut, sebelum menyentuh tanah, ujung-ujung tongkat itu telah ditahan oleh para pemegangnya dan kelihatan ujung tongkat itu menggetar hebat Wihir! Ujung tongkat sampai mengeluarkan suara saking kerasnya sambaran itu dan kini ditahan oleh dua orang kakek pengemis itu Kemudian tongkat itu menyambar lagi dan Kim Hang Li Unyeo sudah didesak dan dihujani serangan bertuli tubi yang kesemuanya mengandung tenaga kuat sekali Hem, kalian mencari penyakit bentak wanita itu Begitu dua tangannya bergerak, tampak sinar merah yang panjang bergulung-gulung dan ternyata wanita ini dengan tenang Namun cepat bukan main sudah menggerakkan sabuk merahnya dan sambil mengelak dia telah balas menyerang Wihir! Siuut! Plak! Sabuk merah itu hebat bukan main Menyambar dasyat menyilaukan matu dan hampir saja leher Hek Bin Mokai kena toto Untung dia dapat menangkis dengan cepat dan kini tongkatnya terlibat ujung sabuk merah yang bergerak seperti ular itu Pada saat Hek Bin Mokai bersetegang untuk melepaskan tongkat dari libatan sabuk Tia Chiang Sin Kai sudah menghantamkan tongkatnya dari samping ke arah kepala wanita itu Kering! Tia Chiang Sin Kai terkejut bukan main Tongkatnya yang menghantam kepala itu ditangkis oleh lengan kecil halus yang bergelang kerincing Tapi anehnya, lengan kecil dan gelang-gelang emas kecil itu tidak saja mampu menangkis tongkatnya Malah dia sendiri sampai terhuyung ke belakang saking kuatnya tangkisan itu Dengan marah dia cepat mengatur keseimbangan tubuhnya lantas menubruk lagi Kini tongkatnya menusuk ke arah lambung dari sebelah kanan wanita itu Pada saat itu, ujung sabuk merah masih melibat ujung tongkat di tangan Hek Bin Mokai Dan agaknya Kim Hang Li Unyo tidak akan dapat menghindarkan diri dari tusukan tongkat kakek pengemis bongkok Akan tetapi tiba-tiba Kim Hang Li Unyo mengeluarkan bentakan nyaring dan bentakan ini disusul teriakan keras Hek Bin Mokai Yang tak dapat menguasai tongkatnya lagi Bagai ditarik tenaga gajah, tongkatnya yang terlibat itu terbetut sehingga dia tidak mampu mempertahankan ketika tongkatnya itu bergerak ke kiri Tak Keras bukan main pertemuan antara tongkat Hek Bin Mokai itu yang menangkis tongkat Tia Chiang Sien Kai yang menusuk tadi Sehingga keduanya merasa betapa telapak tangan mereka nyeri dan senjata mereka itu hampir saja terlepas dari tangan Keduanya memang memiliki tenaga yang seimbang dan tadi mereka sudah mempergunakan seluruh tenaga Yang seorang ingin menarik kembali tongkatnya ada pun yang kedua sedang menyerang Wut baru saja kedua tongkat itu bertemu tiba-tiba sinar merah menyambar dan tahu-tahu ujung sabuk telah melibat kedua batang tongkat itu dengan eratnya Iblis jahat Tia Chiang Sien Kai berseru marah dan dia menerjang maju dengan tangan kanannya, mengirim pukulan yang sangat dasyat Kakek Bongko ini berjuruk Tia Chiang, si tangan besi, maka tentu saja dia memiliki tangan gemblengan yang amat hebat, kuat seperti besi Dan ketika dia melancarkan pukulan itu tangannya berubah agak kehitaman Akan tetapi, melihat datangnya pukulan itu, Kim Hang Lee Unyeo sama sekali tak mengelak Bahkan dia segera mengangkat tangan kirinya menerima pukulan itu dengan tangkisan Gerakannya seenaknya saja seolah-olah dia tidak tahu bahwa pukulan itu adalah pukulan ampuh, bukan sembelarang pukulan Melihat ini, giranglah kakek pengemis Bongko itu Remuk tulang tanganmu sekarang, pikirnya girang, dan dia mengerahkan seluruh tenaga Tia Chiang Kang ke dalam tangannya itu Des! Hebat sekali pertemuan kedua tangan itu kemudian terdengar Tia Chiang Sien Kai berteriak kesakitan dan tubuhnya terhuyung ke belakang Dia melepaskan tongkatnya yang masih terlibat menjadi satu dengan tongkat Hek Bin Mo Kai Dan pada saat yang sama, Kim Hang Lee Unyeo membetul sabuknya dengan kuat dan ketika Hek Bin Mo Kai mempertahankan Dia tiba-tiba melepaskan libatan sabuknya sehingga si muka hitam ini pun terhuyung seperti temannya Tia Chiang Sien Kai menyeringai karena tangan kanannya terasa nyeri bukan main, seperti patah-patah rasa tulang-tulang tangannya Dia tidak tahu bahwa wanita cantik itu tadi telah melindungi tangannya yang kecil berkulit halus itu dengan sarung tangannya yang istimewa Yaitu sarung tangan halus dengan warna sama dengan kulitnya Sarung tangan ini dapat dipakai untuk menyambut senjata tajam, apalagi hanya pukulan tangan kosong, biarpun tangan itu sama kerasnya dengan besi Wanita kejam, engkau boleh juga tiba-tiba saja terdengar bentakan halus dan si kakek kurus kering Lotian Sien Kai, tokoh tingkat dua dari HWAI Kai Pang, telah menerjang dan menyerang Kim Hang Lee Unyeo dengan tongkatnya Terdengar suara berdesir-desir dan kini tongkat yang digerakkan secara istimewa itu telah membentuk lingkaran-lingkaran yang lima buah banyaknya Itulah ilmu tongkat ingkolian panghoat yang sangat hebat Lima lingkaran sinar tongkat itu bergerak-gerak, lantas dari setiap lingkaran menyambar-nyambar ujung tongkat yang mengeluarkan suara berdesir Tanda bahwa tongkat yang terlihat seperti kayu itu ternyata menyembunyikan benda logam keras di dalamnya dan tenaga yang dipergunakan untuk menggerakan tongkat itu amat kuatnya Hmm, kalian benar-benar hendak memusuhi aku? Majulah bentak Kim Hang Lee Unyeo Dia sama sekali tidak merasa jari menghadapi ilmu tongkat lawan ini, bahkan dia merasa gembira sekali Kim Hang Lee Unyeo adalah seorang wanita yang suka sekali akan ilmu silat Sudah banyak dia mengumpulkan dan mempelajari ilmu-ilmu silat dari semua aliran yang ada di dunia persilatan Dan kalau bertemu dengan suatu ilmu baru yang belum dikenalnya, dia merasa gembira sekali dan ingin mengenal serta mempelajarinya Maka, begitu dia melihat ilmu tongkat dari kakek pengemis kurus kering ini, dia melihat ilmu tongkat yang sangat hebat Sehingga timbul pula kegembiraannya dan dia cepat menghadapi ilmu tongkat itu dengan kedua tangan kosong sambil mainkan sabuk merahnya Sekarang terjadilah pertandingan yang amat hebat Tongkat yang dimainkan oleh Lotian Sien Kai memang luar biasa sekali Ujung tongkat itu nampak menjadi lima buah sehingga seakan-akan kakek kurus itu memainkan lima batang tongkat Dan setiap ujung tongkat membentuk lingkaran-lingkaran yang menyambar-nyambar dengan dasyatnya Sedangkan Kim Hang Lee Un Yeo juga memutar sabuk merahnya sehingga nampak gulungan cahaya merah yang sangat indah dan kuat menyelimuti dirinya yang menghalau setiap sambaran tongkat Kadang-kadang wanita perkasa ini mempergunakan tangannya untuk menangkis tongkat sebab tangannya telah terlindung oleh sarung tangan buk jijat itu Dan kadang-kadang dia membalas dengan serangan kilat, menggunakan ujung sabuknya untuk menotok ke arah jalan darah di tubuh lawan yang berbahaya Diam-diam kakek pengemis itu terkejut bukan main Ketika dia mendengar bahwa tiga orang murid keponakannya, tokoh-tokoh tingkat lima dari HWAI Kaipang dikalahkan oleh seorang wanita cantik yang sudah membunuh seorang pengemis si Teori Huaylai Dia menyangka bahwa wanita itu adalah seorang wanita kang-o yang memiliki kepandayan lumayan saja Akan tetapi pada waktu tadi dia melihat dua orang pengemis tingkat tiga dikalahkan, dia merasa penasaran Dan kini dia terkejut setelah memperoleh kenyataan betapa lihainya wanita ini Selama 50 jurus, nampaknya pengemis tua kurus itu dapat mendesak wanita itu Buktinya, Kim Hang Lee Unyeo lebih banyak menghindari serangan atau menangkis daripada membalas Karena mengira bahwa jagoan mereka akan menang, maka para pengemis itu hanya menonton saja Mengharapkan dalam waktu singkat wanita itu akan dirobohkan Padahal sebenarnya tidaklah demikian Kim Hang Lee Unyeo memang sengaja membiarkan dirinya diserang dan dia hanya mempertahankan diri Sebab dia memang ingin memancing keluar semua jurus ilmu tongkat yang menarik hatinya itu Walaupun dia tidak mungkin dapat menguasai atau menghafal semua gerakan yang dilihatnya dalam pertandingan itu Namun setidaknya dia dapat mengenal ilmu ini dan dapat mengingat semua intinya yang penting Setelah lewat 50 jurus, dia merasa cukup menonton ilmu tongkat orang Maka kini dia mengeluarkan lengking panjang yang sangat nyaring Kemudian tubuhnya berkelebat cepat dan terjadilah perubahan hebat dalam pertandingan itu Wir, plak-plak Ah lo Tian Xin Kai berseru kaget Hampir saja ubun-ubun kepalanya kena disambar oleh ujung sabuk yang disusul dengan tamparan tangan kilat ke arah ulu hatinya Untunglah dia masih sempat mengelak lantas menangkis berkali-kali Dia dapat selamat dari ancaman maut akan tetapi dia terhuyung ke belakang Dan pada saat itu Kim Hang Lee Unyeo menerjang maju dan menghujani kakek itu dengan serangan-serangan dasyat Baru sekarang taulah kakek kurus itu bahwa tadi lawannya belum bersungguh-sungguh Dan baru sekarang mengeluarkan serangan-serangannya yang dasyat Sehingga repotlah dia memutar tongkatnya untuk membentuk benteng pertahanan yang melindungi dirinya dari ancaman maut Semua pengemis amat terkejut melihat perubahan ini Jagoan mereka terdesak hebat dan mundur terus Melihat hal ini, Hek Bin Mokai dan Tia Chi Yang Sin Kai berteriak keras Dan mereka sudah maju membantu jagoan mereka itu dengan memutar tongkat Gerakan ini diikuti pula oleh semua pengemis yang sudah mengetung Kim Hang Lee Unyeo Dan mulailah terjadi pengeroyokan yang ketat Akan tetapi wanita itu tidak menjadi jari dan sabuk merahnya membentuk gulungan sinar yang lebar dan panjang Bukan hanya untuk menahan semua tongkat yang menyambar dari sekelilingnya Akan tetapi juga untuk membagi-bagi totokan Dalam beberapa jurus saja dia sudah merobohkan tiga orang pengemis tingkat lima Akan tetapi karena dia tak ingin menanam permusuhan yang hebat dengan perkumpulan pengemis yang amat besar dan berpengaruh ini Kim Hang Lee Unyeo tidak mau membunuh orang Hanya merobohkan mereka dengan totokan-totokan pada bagian jalan darah yang tidak mematikan untuk membuat mereka tidak dapat mengeroyoknya lagi Betapapun juga, Kim Hang Lee Unyeo mulai terdesak hebat Para pengeroyoknya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi Terutama sekali desakan dari Lotian Sienkai yang dibantu Hek Bin Mokai dan Tia Chiang Sienkai Sangatlah berbahaya baginya sehingga Kim Hang Lee Unyeo sudah mengambil keputusan untuk kabur dan melarikan diri saja Akan tetapi pengemis itu agaknya maklum akan niatnya ini Karena itu pengepungan dilakukan makin rapat, gerakan tongkat-tongkat mereka menutup semua jalan keluar Pada saat itu terdengarlah derap kaki kuda dari depan dan tak lama kemudian muncullah seorang penunggang kuda Dia adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang perkasa, berpakaian sangat indahnya Pakaian seorang panglima pengawal Kim Iwi yang mentereng Dengan bajunya yang diselam benang emas Kepalanya yang memakal topi berhiaskan bulu burung dewata Dengan tanda pangkatnya di dada kiri yang berkilauan Melihat wanita cantik itu dikepung oleh para pengemis Panglima itu cepat melompat turun dari pelana kudanya Lantas sambil mengangkat kedua tangan ke atas dia berteriak-teriak Tahan senjata Hentikan perkelahian Para tokoh HWAI Kaepang Dengarkan dahulu penjelasanku Lotian Sin Kei menoleh dan ketika mengenal panglima itu adalah Li Xiang Panglima Kim Iwi yang gagah dan telah dikenalnya Dia lalu meloncat mundur dan berteriak kepada para temannya untuk menahan senjata Kim Hong Li Unyeo juga mengenal panglima itu Ialah panglima pengawal yang pertama kali menerimanya di istana Bahkan yang mengawalnya sampai menghadap Kaisar Maka dia segera menahan gerakannya dan menyimpan kembali sabuk merahnya Lalu mengusap sedikit peluh didahinya dengan sapu tangan Wajahnya menjadi merah pada saat dia bertemu pandang dengan panglima yang gagah perkasa itu Semenjak pertemuannya yang pertama dengan panglima Li Xiang ini Dia memang sudah amat tertarik dan diam-diam Dia mengakui bahwa panglima ini merupakan seorang pria gagah yang pertama kali menarik hatinya dan membuatnya merasa kagum Lo Ciam Pua Lo Tian Sin Kai Harap Lo Ciam Pua serta sahabat-sahabat dari HWAI Kai Pang mengetahui bahwa Li Hyap Kim Hang Li Unyo ini bukan seorang musuh Sebaliknya malah, dia adalah seorang pendekar wanita yang telah berjasa Sudah menyelamatkan mendiang Seri Baginda Kaisar dan Pangeran Mahkota Lo Tian Sin Kai tentu saja tidak akan memandang kepada panglima Li Xiang Kalau saja tidak mengingat bahwa pria ini adalah seorang panglima pasukan pengawal Kim Iwi yang amat kuat Tentu saja akan merupakan bunuh diri bagi perkumpulan HWAI Kai Pang kalau berani menentang seorang panglima Kim Iwi seperti panglima gagah ini Karena itu dia pun menjura dan berkata dengan suara halus Harali Xiang Kun mengetahui bahwa wanita ini sudah membunuh seorang di antara anak buah kami Sehingga terpaksa kami menuntut balas Li Xiang terkejut Dia sudah mendengar akan kesetia kawanan para pengemis Dan dia ya tahu pula bahwa HWAI Kai Pang adalah perkumpulan pengemis yang paling berpengaruh di daerah kota raja Dan mempunyai anggota yang ribuan orang banyaknya Dia menoleh kepada Kim Hang Li Unyeo dengan pandang mati bertanya Kim Hang Li Unyeo tersenyum kepada panglima yang amat dikaguminya itu Li Xiang Kun, harap jangan percaya omongan mereka ini Benar bahwa aku telah membunuh seorang pengemis si Teori Huaylai Akan tetapi pengemis itu kukira bukanlah anggota HWAI Kai Pang karena sama sekali tidak memakai pakaian berkembang Pula, aku membunuh dia sama sekali bukan karena dia pengemis Bukan pula karena dia ada sangkut pautnya dengan HWAI Kai Pang atau Kai Pang dari manapun juga Namun karena urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan jagoan-jagoan tukang keroyok dari HWAI Kai Pang ini Kata-kata itu sekaligus merupakan tamparan kepada para tokoh HWAI Kai Pang sehingga Lotian Sin Kai menjadi merah mukanya Memang memalukan sekali orang-orang seperti mereka ini terpaksa mengeroyok seorang wanita dan masih dibantu oleh belasan orang anak buah mereka lagi Li Xiang merasakan ketegangan yang timbul dari sikap kedua belah sihak, maka untuk melenyapkan ketegangan itu dia tertawa Nah, para lociampu serta sahabat dari HWAI Kai Pang telah mendengar penjelasan Li Hiap Kim Hang Li Unyo bahwa sekali-kali Li Hiap tidak memusuhi HWAI Kai Pang dan kejadian ini hanya timbul karena salah sangka belaka Kini, mengingat bahwa Li Hiap ini merupakan sahabat pangeran mahkota, bahkan telah berjasa besar, maka aku percaya bahwa HWAI Kai Pang suka menghabiskan perkara ini dan tidak menimbulkan keributan yang hanya akan mengacaukan keadaan jelas bahwa di dalam ucapan itu terkandung ancaman bagi HWAI Kai Pang dan Panglima itu berdiri tegak penuh wibawa Lo Tian Xin Kai menarik napas panjang Biarlah sekali ini kami anggap bahwa Kim Hang Li Unyo tidak bermaksud menghina HWAI Kai Pang Kawan-kawan, hayo kita pergi kakek ini lalu menjurah kepada Panglima itu Li Xiang Kun, maafkan kami dan terima kasih atas peringatanmu Para pengemis itu segera pergi dari situ meninggalkan Kim Hang Li Unyo yang kini berdiri saling berhadapan dengan Li Xiang Terima kasih telah menonton